Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Silahkan Jelo Ahmad Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Duh, melorot, lihat baju gue. Kak Vanessa ini punya aura yang menurut saya spesial. Kayak menarik perhatian banyak orang seperti itu. Boleh pinjem tangannya? Aduh. Waalaikumsalam. Tipe sangat care orangnya. Tapi sekalinya kalau sudah benci itu udah muak banget. Muak banget. Tipe orang yang mudah mengagumi, mengagumi seseorang. Seperti jatuh cinta gitu. Kayak aku jatuh cinta sama Ruben dulu gitu lah ya. Eh kakak, kakak senyum, kakak senyum. Sosok wanita yang tegar, tapi itu depan orang. Sebenarnya dalamnya rapuh. Iya bener. Makin kesini kayaknya makin berani gitu ya. Dari dulu Barney mah. Oh dari dulu, oke. Kayaknya makin-makin gitu ya. Iya. Oh. Banyak sahabatnya tapi juga banyak musuhnya. Wah. Ini musuhnya ini kayaknya dendam banget ya. Kayaknya gak main-main lho. Cewek apa cowok? Cewek? Temen deket apa gimana? Bisa dibilang deket sih. Serem ya. Kayaknya kayak gak suka gitu sama Vanessa. Eh? Mas yang disana hati-hati tuh ada cewek gepeng juga. Apaan sih ah? Males nih gue, setan-setan begini nih. Iya. Takut hantu juga ya? Takut banget. Mau lihat? Jangan dong. Gak mau, gak mau, gak mau. Takut-takut. Tapi sayangnya si orang yang gak suka sama Vanessa ini mengirimkan sesuatu untuk mencelakakan dia. Kamu maksud sih? Itu wujudnya seperti laki-laki bertubuh besar dan warnanya hitam seluruh badannya. Serius? Mau lihat? Eh jangan, jangan, jangan. Gak mau, biarin kamu gak usah tau. Iya. Dan sekarang kamu lagi diikutin sama sosok itu. Terus? Oh gitu? Iya. Terus aku harus gimana? Untuk saat ini ya... Kamu juga kayaknya banyak unek-unek nih di pikiran kamu. Mungkin kamu mau nyampein sesuatu yang... Sekiranya itu mengganjal kamu gitu? Gak ada sih, gak ada unek-unek sih. Ya cuman ini aja, banyak ini aja trauma. Oh trauma. Ya udah. Oke kalau gitu, kira-kira apakah akan ada musibah yang akan menimpa dia? Musibah? Ya itu kembali lagi ke Tuhan ya. Kalau musibah. Tapi untuk saat ini... Mungkin untuk jodohnya atau apakah dia akan menemukan pasangan yang akan bisa membuat dia bahagia? Ya sebenarnya banyak yang ingin sama Vanessa tapi kenapa gak pernah jadi terus gitu kan? Kenapa? Kenapa kira-kira apa memang ditutup auranya maksudnya untuk jodoh atau pasangan atau gimana? Ya seperti itu. Hah ya? Ya seperti itu. Mungkin apa saran dari kamu buat Vanessa agar dia bisa... Jadi kepikiran gue ada ngikutin gue. Gak apa-apa aku kan jagain kamu juga. Kalau gimana, tenang aja. Maksudnya gimana untuk dia saran dari kamu? Apa ada kayak contoh ini mandi kembang atau mungkin dia gimana? Ya itu karena ada kiriman yang gak bagus dari temannya itu. Dari seorang yang gak suka sama dia itu. Itulah yang bikin dia cahayanya redup. Auranya itu bagus tapi kalau untuk memang dapetin jodoh itu gelap. Gitu maksudnya? Iya. Waduh. Kayaknya lu ada masalah sama siapa sih? Gak tau. Gue gak pernah merasa ada masalah sama orang. Berantem kali. Enggak. Bener. Iya. Cuma gak tau deh kan gue gak percaya begitu-begituan mah. Mending gue punya Allah SWT aja gitu. Iya. Gak kenapa-kenapa gitu aja sih. Kayaknya ada masalah dengan keluarga juga. Itu sebaiknya diperbaiki lagi. Seperti itu. Baik-baik aja sih sama keluarga kamu. Oh gitu. Oke. Udah gini aja deh. Untuk Vanessa kamu hati-hati yang namanya garis tangan kamu kan. Memang takdir sudah ada. Tapi kamu juga bisa lebih baik jaga-jaga. Kalau kamu ada salah-salah ya kamu minta maaf yang sengaja atau gak sengaja mungkin. Ya mudah-mudahan. Perfeksi kali ya. Betul. Kalau ada orang yang gak suka sama kamu jadi ya siapa tau nonton acara ini. Rudy kamu udah kasih saran gak sama dia? Lebih. Lebih baik lagi menjadi Vanessa yang lebih baik lagi. Iya betul. Juga memperhatap hubungan dengan orang. Menjalin silaturahim. Supaya orang yang tadinya gak suka jadi suka. Oh ternyata Vanessa itu gak buruk yang kita lihat seperti itu. Maaf Vanessa lu bilang gak ada apa-apa. Bukannya lu gak teguran sama bapak lu. Apa? Bukannya lu gak teguran sama bapak lu. Iya satay. Tapi kan Ben gak mungkin kalau bapak nyinggir. Itu kan bapak sendiri kali. Emang udah baikan? Ya gue gak tau juga sih. Gak tau. Udah baikan sama belum ya? Gak tau itu bapak. Hei emang belum baikan. Udah. Beneran aku panggilin pak Dodi ini. Beneran. Beneran. Nanti kapan kesini bener ya? Iya. Lu mah gak ada apa-apa ya gue. Pak Dodi boleh diundang nanti kapan kesini ya. Itu juga kan dia bapak sendiri juga. Saya udah kenal dia. Pas siapa? Pas siapa? Pak Dodi. Dodi. Iya kan? Coy lah tau banget nama ini. Nama bapak gue. Dodi. Lu mentang-mentang udah ya udah. Thank you banget ya. Udah lah nih. Udah. Gue tegang nih baca ini. Ya apalagi gue lama-lama juga tegang sebelah lu. Bro gimana bro? Apa yang mau lu baca lagi? Kalau tadi kan Vanessa udah. Atau mungkin dari kalau gak ada auranya ya udah gak apa-apa. Ya mereka sebenarnya baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Gak terlalu menarik untuk diulas gitu. Oke. Buat Jello Jolly. Jello Jello. Atau mungkin kamu mau ngasih tantangan untuk mereka berdua supaya kamu lebih yakin kamu bisa mendapatkan hati mereka? Aku mau liat daleman mobil. Dalem apa? Eh. Liat apa? Daleman mobil. Oh daleman mobil. Iya. Karena mobil itu mencerminkan suatu cowok. Baik. Kamu udah tau mobil saya kan? Iya. Oke. Masih nyicil itu. Baik seperti apakah tantangan dari Jello. Kamu siap berdua untuk memperlihatkan mobil kalian masing-masing? Siap. Yusuf. Harto. Siap. Siapkan mobil kalian. Jangan ke mama kita di PSBuka. Siap. Siap. Apakah mobilnya Harto atau mobilnya Yusuf? Sepenting apa sih? Laki-laki itu mobil buat kamu punya mobil yang keren atau mobil yang rapi bersih atau gimana? Rapi sama bersih. Berarti kalau dia ngurus mobilnya bakal sayang sama aku dan anak aku. Oke. Aku bangga. Aku bangga. Aku bangga. Gua mau mobil sayang terus. Makanya cewek-cewek gua kasih mobil. Mobilnya biar mereka happy. Tapi sekarang gini. Oh. Kadal. Eh kadal. Kok kadal sih? Emang bener kok. Kamu Jele? Kamu mau siapa dulu yang mau ngecek mobilnya? Yusuf atau Harto? Yusuf dulu. Yusuf. Siap. Ini mobilnya. Maaf nih sebelumnya. Ini masih nyicil atau udah cash? Cash dong. Oke silahkan boleh dilihat. Jello Jelli cash. Gila loh. Sampai mobil-mobilnya dilihat. Iya. Gua aja masih nyicil. Pusat berantakan apa? Kok kotor banget sih? Ya ampun. Ini tadi gua bilang malu. Pusat. Parah. Ini mobilnya kacang semua disini. Ini mobilnya keterak selampah sih. Parah. Biasa cowok kan. Gak lu parah tuh. Gak lu parah tuh. Gak. 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 Cowok kan biasa kayak gini. Ya normal lah kayak gini. Parah banget. Gak. 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 Langsung cash juga. Oke. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Silahkan. Silahkan. Di cek. Emang bersih mobil kayaknya. Bersih. Bersih loh. Bersih banget. Gak. Bersih banget. Bersih banget. Bersih banget. Nah ini bersih gue gak? Ini baru ini terawat. Ini apa nih? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Punya adik aku. Adik kamu yakin? Yakin ya. Eh, punya adik lu atau punya lu? Punya adikku. Lu ngaku aja lu, wang. Punya juga namanya. Waduh. Hai Gil, serius? 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 Serius dengan lipstick. Ini lipstick punya siapa? Jangan banyak. Jangan-jangan kalau malam lu berubah lagi. Apa-apa kalau malam berubah? Tapi kalau ternyata ada cewek lain yang ada di sini sih parah. Dia punya adikku yang tadi kebetulan... Masa sih serius. Sebelum datang ke sini aku... Siapa itu? Sayang kamu apa? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain sayang? Kamu ninggalin itu siapa? Aku tadi itu siapa. Sayang kamu ngapain? Sayang kamu ngapain? Itu siapa? Itu siapa? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Sayang kita selalu. Eh ma, ma ini siapa? Ma ini siapa? Ini temen aku, temen aku. Macamnya dia. Ini temen aku. Sampai kerokan banget. Aku diikin nyamuk. Harusnya aku nyuguh dia. Dia tinggal di aku. Iya ini temen deket. Jujur ini siapa ini? Ini temen aku, temen deket aku. Pacarnya Harto. Aku pacarnya Harto. Dia temen aku. Sayang. Harto. Aku ini pacar kamu. Sayang. Gemang dalam. Kamu kenapa gituin aku? Aku mikir kamu bakal jadi tambatan hati aku. Enggak. Kamu jangan salah paham dulu. Ini temen aku. Kamu jahat banget deh sama aku. Kamu ngapain di sini? Kamu apa? Sorry, sorry. Kamu ngapain di sini? Jello Jello. Kamu pilih yang udah punya pacar? Atau yang mau punya perangkapnya? Kamu jahat banget ya sama aku? Kamu jahat banget sama aku. Kamu tinggalkan aku di jalan. Nari-nari. 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 Udah sekarang khususnya di Jello. Sama gue aja. Gue gak pernah punya pacar. Dia setia orang-orang. Pacarnya cewek cowok, Mak. Gak, siliusi. Dia, dia, dia. Makanya gue ikutin ini. Dia berantakan. Dia berantakan. Aku gak percaya. Aku gak percaya. Aku gak percaya dong. Aku gak percaya dong pacar. Bapak-bapak. Hei. Makanya udah tadi dulu. Dia lagi nyari pacar. Kita gak mau tau lu berantem kayak gimana. Kasian dia. Dia lagi mau nyari pacar. Dia trauma. Dia bukan pacar. Bukan pacar. Bukan pacar. Pacarnya dia. Aku pacarnya dia. Aku pacarnya dia. Kamu tuh jahat ya. Jadi cowok. Kamu tinggalin aku gitu aja. Aku apaan sih. Kita pacaran gimana. Kita pacaran gimana. Sepatuan aku mana. Sepatuan aku dulu. Kamu mau aku aja sih. Udah jelas-jelas. Kita beneran bukan pacaran. Dia bukan pacar aku. Dia temen dekat. Dia temen dekat. Jadi hubungan kita tuh apa. Selama ini aku tanya. Apa? Apa? Gak jalo-jalo gimana. Ini gak bisa kayak gini terus bro. Ini kalo gak dapet lagi. Ternyata enak. Ternyata gimana. Kasihan aku. Ini tergantung kamu aja. Harusnya apa-apa. Juga ada yang udah kayak gini. Aku semakin gak bisa dekat sama laki. Aku gak bisa. Kamu jahat. Kamu tinggalin aku. Ini bener-bener kamu. Ya berarti kalo dia kayak begitu lu sama dia aja. Aku cuma butuh cewek buat. Jangan kayak gitu. Urusin mobil kamu. Enggak. Masa cuma kayak begitu dong. Nih punya yang sempurna. Yang gak ada. Gak ada yang sempurna. Dan mobil mah bisa dicuci. Woi kalo berantem pulang. Woi. Macar kamu akhirnya. Ya udah. Aku kasih dia kesempatan dulu. Gak. Youtube dikasih kesempatan. Oke. Youtube dikasih kesempatan. Gak yakin. Arto. Sudah udah. Pendingan kamu keluar dari sini. Sorry. Sorry. Kalian keluar dulu. Oke. Oke. Aku gak mau. Gak mau. Oke. Untuk Harto sama. Sorry Yusuf sama. Kamu kasih kesempatan buat dia. Iya. Oke. Berarti ini belum putus ya. Ini gimana? Belum putus. Tapi dia masih. Gak kamu kasih kesempatan dia. Berarti kamu pilih dia ya. Oke. Selamat untuk Yusuf. Sampai ketemu lagi di Langsung Sayang. Gitu. Asyik. Gimana? Bersambung. Bersambung. Abang. Bersambung. Enggak. Bersambung. Satu, gua pake baju-baju, ga pake baju-baju! Eh, eh biasanya... Di Facebooker gua ini senior, tau ga? Facebooker senior? Senior! Bayarannya? Junior! Mas Afri! Mas Afri! Udah, 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 udah... Tunggu sekarang gini, Mas Afri lu biar seneng, Tidur lu merem, lu pantun deh, sesuka hati lu, lu coba. Kau ga? Gua ga masuk gara-gara lu, cino! Gara-gara gua semua cuman yang meneru? Beli kue balu, beli sing utang! Beli beras, dibungkus plastik! Wajah lu emang ganteng, tapi si pangguras duit gotik! Kau ga? Kau ga? Kau ga? Kau ga ga? Kau ga? Pokoknya serah lu saksiin Facebooker setiap Senin sampe dengan Jumat jam setengah lima sore, Terima kasih. Terima kasih.